Halo co-friends, kali ini kita akan melengkapi nilai pada sebuah tabel. Diberikan data tinggi badan 20 siswa sebagai berikut. Ada 120 cm, 125 cm, sampai dengan data yang terakhir, yaitu 120 cm. Lengkapi tabel frekuensi berikut berdasarkan data di atas. Pada kolom pertama menunjukkan tinggi badan dalam satuan cm, kemudian kolom kedua yaitu turus, dan kolom ketiga yaitu banyak siswa. Nah, di sini kita akan isi setiap titik-titik yang ada pada kolom kedua dan kolom ketiga. Ayo co-friends kita selesaikan bersama, ini pasti mudah. Pada kolom pertama, di sini kita lihat terdapat dua bilangan 110. Nah, untuk bilangan yang pertama ini, kita ganti menjadi 100. Langkah pertama, kita akan isi setiap titik-titik yang ada pada kolom kedua, yaitu kolom turus. Kita hitung bersama ya co-friends, kita akan cari banyaknya siswa dengan tinggi badan 100 cm. Pada data ini, 100 cm, di sini ada 1, kemudian 2, dan di sini 3. Jadi, siswa dengan tinggi badan 100 cm, sebanyak 3. Kita tulis berarti di sini turusnya itu sebanyak 3. Selanjutnya, kita hitung banyaknya siswa dengan tinggi badan 110 cm. Dari data ini, 110 cm, di sini ada 1, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi, kita tulis di sini turusnya itu sebanyak 4. Kemudian, kita hitung banyaknya siswa dengan tinggi badan 120 cm. 120 cm, di sini ada 1. Kemudian 2, 3, dan 4. Jadi, kita buat di sini turusnya itu sebanyak 4. Kemudian, kita hitung banyaknya siswa dengan tinggi badan 125 cm. 125 cm, di sini ada 1. Kemudian, 2, dan 3. Jadi, kita tulis di sini turusnya itu sebanyak 3. Lalu, kita hitung untuk 130. Di sini, 130 itu ada 1. Kemudian, 2, 3, dan 4. Jadi, kita tulis di sini turusnya itu sebanyak 4. Lalu, yang terakhir, kita hitung banyaknya siswa dengan tinggi badan 140 cm. Di sini, 140 ada 1, dan di sini ada 1. Totalnya berarti ada 2. Kita tulis di sini turusnya itu sebanyak 2. Sekarang, yang terakhir, kita akan isi untuk nilai yang ada pada kolom banyak siswa. Nah, kita tinggal perhatikan untuk kolom turus. Yang pertama, di sini turusnya itu ada 3. Maka, banyak siswa, yaitu 3. Selanjutnya, untuk baris yang kedua, di sini turusnya itu sebanyak 4. Maka, kita tulis banyak siswa, yaitu 4. Kemudian, baris yang ketiga, kita tulis di sini 4. Baris yang keempat, kita tulis di sini 3. Lalu, baris yang kelima, kita tulis 4. Dan baris yang terakhir, kita tulis 2. Wah, conference, soalnya selesai. Kita hebat, tetap semangat belajar ya.